Kepala SMA Negeri Saturan Tau Muhammad Nurdin menyambut baik adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh kepolisian Resort Tapin di sekolah yang ia pimpin. Menurutnya penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dipatuhi oleh masyarakat terutama para pelajar. Apalagi saat ini marak terjadi kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut bisa menyerang siapa saja tidak terkecuali para pelajar. Oleh karenanya dengan adanya penyuluhan ini bisa menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh SMA Negeri Saturan Tau agar para siswanya terhindar dari bahaya narkotika dan taat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih kami dari SMA Negeri Saturan Tau berucap berat-berat terima kasih atas kedatangan Kapolres. Memang ada surat dari Kapolres hari ini bersama-sama kita untuk masyarakat penyuluhan. Sangat luar biasa, kami sangat respon dengan apa yang disampaikan beliau. Memang sasarannya memang saat ini siswa SMA itu sudah mulai menggunakan obat-obat terarah ini dengan diantisipasi seperti ini dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi hal-hal yang apa yang dikhawatirkan oleh Kapolres Tampini. Apakah ada rencana mungkin mulai merasuk pelajar-pelajar atau obat-obat terbatas ke depan? Apakah ada rencana untuk tes urin atau apa untuk mana? Sebenarnya kami sudah ada aturan dari sekolah itu dengan kalau ada yang melanggar dan sudah kedapatan dan positif biasanya orang tuanya kami panggil dan kami berhentikan. Ada pun untuk di SMA Negeri Saturantau sendiri jika kedapatan ada siswa yang melanggar aturan terutama terkait narkotika, pihak SMA Negeri Saturantau langsung memanggil orang tua bersangkutan dan tidak segan untuk memberhentikan murid tersebut.